Oke selamat menikmati channel si anak tua bersama gue Dito Angsa di segmen quick review and let's go guys Alright guys akhirnya setelah kurang lebih berapa ya 10 jam sampai 13 jam kali ya gameplay yang cukup menyenangkan Gue akhirnya menyelesaikan salah satu game Resident Evil terbaru yang paling ditunggu kehadirannya belakangan ini Yaitu Resident Evil 8 atau juga dikenal dengan Resident Evil Village Yang tentunya gue dapetin dari mana lagi kalau bukan Multigame Shop So thank you so much buat Multigame Shop yang selalu support ya anak tua sehingga anak tua tuh bisa memberikan review-review buat temen-temen semua gitu So sekali lagi thank you Multigame Shop dan yang pada pengen jajal ini game bisa langsung aja ke Multigame Shop tentunya So Capcom setelah bergelut dengan dua remake-nya yang cukup sukses Akhirnya Capcom menepati janjinya untuk meneruskan perjalanan dari Ethan Winters dari Resident Evil 7 Yang tentunya masih menyimpan cukup banyak misteri khususnya kalau kita bicara mengenai ceritanya So apa yang terjadi dengan Mia? Kenapa masih ada Chris Redfield disini dan benarkah Chris Redfield ini punya porsi yang penting Sebagai playable character selain Ethan Winters di Resident Evil Village ini So mari guys kita mulai reviewnya dari Resident Evil Village Tapi gue mau ingetin nih disclaimer ya mungkin aja nanti di penjelasan gue tuh ada sedikit spoiler atau mild spoiler Jadi buat kalian yang sama sekali gak mau kena spoiler lebih baik hindari dulu deh review gue yang kali ini So mari kita mulai Yuk kita mulai sedikit dari ceritanya nih Dan udah jelas disini kita berperan sebagai Ethan Winters Sosok protagonis yang cukup misterius karena gak ketahuan nih sampai sekarang tampangnya tuh kayak apa gitu dia tuh Yang udah mulai dibangun ini sosoknya dari Resident Evil 7 Dan pergelutannya juga dengan Baker's Family dan juga Evelyn disana Dan berdasarkan video tentang Resident Evil yang pernah gue bikin sebelumnya Ini gue tongolin di atas kartunya kalau kalian mau lihat Gue mau kasih sedikit revisi nih mengenai kalian para pemain baru Kalau emang kalian gak main seri Resident Evil sebelumnya itu gak masalah sama sekali mainin Resident Evil 8 ini Karena masih enak banget buat dinikmatin Tapi paling enggak gue nyaranin kalian buat nyicipin dulu Resident Evil 7 Untuk bisa bikin konteks yang lebih jelas dan lebih terang beneran gitu Dengan si Resident Evil 8 ini secara storyline ya Atau lebih gampang lagi kalian bisa lihat kilas baliknya di menu awal dari Resident Evil Village Ya atau flashbacknya disana Tentang apa yang terjadi dengan Ethan dan Mia di Resident Evil 7 Well kali ini Capcom membuka ceritanya dengan memperlihatkan Ethan dan Mia yang sedang berada di rumah Bersama bayi kecil mereka yaitu Rosemary Winters Semua terasa damai dan baik-baik aja Sampai tiba-tiba Chris dan pasukan Hound Wolf Squadnya Menyerang rumah Ethan dan secara brutal memberondong Mia tanpa ampun dengan berkali-kali ditembak Sampai dipastikan mati Dan tiba-tiba aja tanpa banyak penjelasan Chris ini langsung mengambil Rose Dan juga membawanya pergi bersama Ethan Winters Namun di tengah perjalanan Ethan ini terbangun dalam kondisi mobil yang sudah kecelakaan Di tengah salju yang tebal ya Di antah berantah hutan entah dimana Ethan tak dapat menemukan satupun orang yang masih hidup ya Termasuk Chris, Redfield dan juga anaknya Rosemary Dan disinilah perjalanan Ethan dalam mencari Rose dimulai Sejak awal game ini dimulai Kita langsung disuguhkan dengan kemampuan RA Engine dalam memberikan visual yang begitu indah Dan tenang aja gue kasih lihat ke kalian ya Walaupun tentunya gak bakalan terlalu akurat Karena juga udah terkompres sama Youtube videonya Tapi inilah ya Tampilan di PS5 dengan Ray Tracing On Dan inilah tampilannya dengan Ray Tracing Off And last, benar least Inilah dia penampilannya di PS4 Fat Kesayangan gue tentunya Untuk performanya di PS5 Gue gak ada komplain Sama sekali Semua berjalan dengan sangat baik Antara 45 sampai 60 frame per second Tergantung resolusi yang kalian pilih Dan juga Ray Tracing yang kalian on atau off Dan di PS4 Fat Gue cukup kaget loh Dengan performanya Yang mulus banget Walaupun dibilang Katanya cuma 45 fps ya waktu itu Kadang gue ngerasa nih Entah ya bisa aja gue salah Tapi gue ngerasa kayaknya lebih deh Dari 45 fps Walaupun ada juga drop Saat banyak banget tekstur yang dilute Secara berberanakan Atau banyak banget liken yang bermunculan di beberapa scene Tapi gak terlalu ganggu sih menurut gue Dan ingat di PS4 Fat Ini resolusinya diturunin ke 900p Jadi kalau kalian mau nyaman ya jangan main di TV yang terlampau besar inchnya Biar pecahnya itu gak terlalu berasa Tapi overall Jujur Gue terkejut dengan optimalisasi dari Air Engine sih So good job Air Engine Seperti yang udah kalian lihat di demonya Ada part dimana settingannya itu di tengah desa yang penuh dengan salju Dan ada juga kastil lady di Mistresu Yang sangat asik buat pamer ray tracing kali ya So gue bakal mulai dulu dari settingan tempatnya nih Dimana disini kita akan bertemu dengan 4 lord dari Mother Miranda Yang menjadi musuh utama dengan 4 settingan tempat yang berbeda Berdasarkan area yang memang mereka pegang atau mereka kuasai Kita akan mulai dengan lady Dimitresu dan 3 anak perempuannya Dengan kastilnya yang juga megah banget dan juga dungeonnya yang tiba-tiba creepy parah Jujur ini one of the best partnya Resident Evil Village menurut gue Eksplorasi di kastil ini mengingatkan gue sama seri Resident Evil 1, 2, dan juga 3 kali ya Dengan puzzle-puzzlenya dan sosok lady Dimitresu yang berperan layaknya Mr. X Alias Tyrant atau Nemesis juga kali ya Sosok yang sebetulnya kalau ketemu tuh gak bisa dihadepin gitu Saat di tengah perjalanan ketemu mereka ya lebih baik kabur Atau gak lari Sama aja ya kabur kalau gak lari gitu Ditambah settingan kastilnya ini ngingetin gue sama mansion yang ada di Resident Evil yang pertama Dengan beberapa puzzle yang disematkan di part ini Yang sayangnya menurut gue sih termasuk terlalu mudah untuk dipecahkan Jadi kurang challenging untuk sisi puzzlenya Tapi satu hal sih sebetulnya kalau ngomongin apa yang paling disayangin Ini gue ngerasa banget dimana semakin lama kalian itu stay atau main di kastil ini Ya kalian tuh makin tidak takut dengan sosok dari lady Dimitresu Entah kenapa ya Mungkin ada yang berubah dari takut jadi apa gitu ya gue gak tau Tapi ngakalin dia tuh relatif gampang lah di game ini Jadi menuju akhir dari part ini agak sedikit drop dulu temponya Walaupun ditutup dengan cukup apik Karena boss fightnya lumayan challenging Lalu selanjutnya ada Dona Beneviento Nah ini baru nih musuh sejati gue Walaupun gue sangat suka ya Dengan perubahan drastis nih dari kastil megah dengan guci-guci mewah dan cantik Tiba-tiba blep ke rumah terbengkalai Dengan puluhan atau mungkin ratusan boneka super serem Yang kayak boneka caki atau boneka susan ngetop Nah tau gak tuh naik kayak gitu Nah di settingan ini tuh mengerikan banget sih buat gue ya Part ini asli lah adalah part yang paling gue benci Tapi juga harus gue apresiasi Karena disini mendadak kita itu kehilangan semua senjata kita Iya semua Gak disisain satupun Jadi layaknya main outlast Kita hanya bisa hide and seek aja disini Dengan beberapa jump scare yang gak berlebihan Yang sayangnya rasa penasaran gue terhadap sosok dari Dona Beneviento Yang cukup misterius ini gak cukup terbayarkan Karena minimnya penjelasan mengenai sosok si Beneviento ini Gitu dan ditutup dengan boss fight yang cukup seru sebetulnya Tapi dari tingkat kesulitannya itu agak turun dari boss fight yang pertama Nah masuk ke part ketiga Yang dibunuh dibantai di depan matanya sendiri Ditambah lagi kali ini Ethan jauh lebih handal dalam memegang senjata Katanya sih karena udah diajari nama Chris nih Cara megang senjata yang bener kali ya Dan beragam senjata akan kita temui disini Dan Ethan berasa banget jauh lebih taktis dalam menghandle setiap senjatanya Dan tentunya bagi kalian yang main di PS5 Well selamat lah ya Karena dual sense Akan memberikan sensasi menembak yang berbeda-beda pada tiap senjatanya Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang agak berat Itu lumayan nambah experience Tembak-tembakannya jadi lebih seru Dan kalian juga akan sedikit diajak untuk atur-atur inventory di awal Karena kebanyakan item dan tempat penyimpanannya yang terbatas Tapi kesananya nih ke depan-depannya inventory ini bisa di upgrade Via merchant kita disini yaitu The Duke Dimana dialah juga yang menjadi tempat kita buat upgrade semua senjata Dan juga upgrade stat kita Dengan cara ngasih bahan makanan yang kita dapat dari berburu binatang Mulai dari ikan, ayam, kambing, dan juga babi Dimana akhirnya dia masak dan stat kita akan nambah Tapi jujur aja fitur ini terasa cukup hambar dan kurang berarti ya Bagi gue atau kalian yang mungkin main di difficulty level casual atau standard Karena gue yang main di difficulty standard ini Hanya melakukan 2 upgrade doang sampai ending Dan tetap tidak mengalami kesulitan yang berarti Jadi buat yang mau merasakan totalitas dari gameplay Atau dari game ini secara gameplaynya Tentunya gue saranin buat start di hardcore Dan replay lagi di Village of Shadows So waktunya masuk ke part 3 dimana kita akan bertemu dengan Salvatore Muro Sosok yang terlihat paling harmless ya dibandingin yang lainnya Sosoknya agak-agak mirip ikan gitu ya Dengan settingan di sebuah reservoir atau waduk Tempat para fisherman itu dulunya tinggal Dan kalau Beneviento aja udah gak dapet banyak cerita Ini si Muro ini jauh gak ada ceritanya lagi menurut gue Dan cenderung lebih jauh ke action aja di part ini Karena tiba-tiba aja disini jadi lebih fast-paced banget So ini adalah part yang menurut gue pribadi Paling gak berkesan di Resident Evil Village Dan yang terakhir ini sih dari awal Emang gue udah demen banget sama gaya 60-annya Yaitu adalah Carl Heisenberg Sang pemilik pabrik Yang kayak Magneto ya bisa ngendaliin besi-besi Yang jelas disini settingannya jelas pabrik Disini latar belakang dari cerita Heisenberg ini Lebih berasa dan lebih deep ya Tapi gameplaynya Ya memang kalian bakal nemuin settingan yang mirip Sama ini di part akhir dari Resident Evil 2 Remake kali ya Tapi ini tuh jauh lebih action lagi Wah ini sih gak ada serem-seremnya guys Ini pure action shooter section Dah gitu aja Gerombolan Lycan yang banyak banget akan menghadang kita disini Sebagian bisa manah juga bahkan canggih gak itu Lycan-nya bisa manah Manah api lagi Dan setelah masuk ke dalam pabriknya itu jujur aja ngingetin gue sama Bioshock Apalagi saat akhirnya ketemu sama monster robot yang palanya itu ada baling-baling Berasa lagi ngelawan Big Daddy di Bioshock Dan tentunya ditutup dengan boss fight super duper action yang sangat tak terduga bakal hadir disini At least buat gue lah gue agak kaget Oh kok jadinya gini gitu ya Ini boss fight seru sih Tapi jelas gak berasa horror Sama sekali Sebetulnya seharusnya Kalian tau final boss sesungguhnya itu siapa ya Siapa lagi kalau bukan Mother Miranda Tapi gue gak bakalan bahas itu jauh-jauh Karena takutnya terlalu spoilery juga Ya nanti spoilernya kegedean Dan yap gue confirm juga buat kalian yang nanya Kita bakalan bisa pake Chris Redfield atau enggak disini Walaupun memang ya kehitungnya pendek banget sih partnya si Chris di Resident Evil Village ini So overall Resident Evil Village menurut gue adalah sebuah game yang cukup berhasil membayar penantian yang cukup panjang gue dari Resident Evil 7 Dengan settingan yang beragam dan pendekatan musuh yang juga beragam Gue berakhir dengan sangat menyukai Resident Evil Village ini Dan jadi pengen mainin lagi gitu entah kenapa Walaupun jujur ketegangannya sih gak bisa ngalahin ketegangan saat dikejar-kejar sama Jack Baker di Resident Evil 7 sih jujur aja Dan yap setelah part dari Beneviento semua memang terasa lebih ngerush gitu ya Lebih terburu-buru dan jauh lebih action sekali Dan gak berasa Resident Evil nya buat sebagian orang mungkin Tapi gue cukup puas sih dengan ceritanya dan bagaimana penutupannya Dan jadinya malah lebih ngarep Capcom tuh segera ngarep kelanjutannya kali ya Tapi ya overall ini game yang oke sound design oke voice act nya juga oke Semuanya udah cukup oke gak gue bahas jauh-jauh lagi Dan kalo kalian emang pengen mainin Resident Evil yang nano-nano ya di dalemnya Langsung aja jajal ini main sama keluarga kalian ya di awal-awal bakal cukup horror Dan di ending-endingnya bakal full action gitu So gitu aja dari gue Ditoangsa untuk review gue kali ini Sekali lagi terima kasih Multigame Shop yang udah provide gamenya buat gue Sampai ketemu di review berikutnya Play original, bangga main original dan jangan lupa bersyukur Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.